Yang pemirsa Gubernur Jambil Haris menyerahkan sertifikat penghargaan proper kepada 50 perusahaan di Jambi yang berkontribusi dalam menjaga dan mengelola lingkungan secara efisien. Gubernur Jambil Haris menyerahkan sertifikat penghargaan peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau proper priode 2021-2022 yang dilaksanakan di ruang auditorium Rumah Dinas Gubernur Rabu 5 April 2023. Kegiatan ini juga turut dihadiri pola kepala OPD di lingkungan Pemprov Jambi serta para perusahaan penerima penghargaan. Pemberian penghargaan proper kepada para perusahaan bertujuan agar menimbulkan kesadaran dari pengusaha-pengusaha untuk turut menjaga lingkungan bersama pemerintah, selain itu juga untuk menjaga isu-isu lingkungan tetap baik. Pada tahun 2021-2022, kurang lebih ada sekitar 60 perusahaan yang ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Setelah dievaluasi yang menerima kategori hijau dua perusahaan, 48 perusahaan peraih peringkat proper biru dan 10 perusahaan peraih peringkat proper merah. Dalam sambutannya, Alharis menyampaikan bahwa dengan adanya proper ini, tentunya dapat membuat para perusahaan konsisten dalam menjaga lingkungan hidup. Proper ini menjadi platform untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau. Alharis juga mengatakan kegiatan ini memberikan daya saing bagi semua perusahaan-perusahaan. Karena proper dinilai dengan baik, sehingga semua perusahaan berlompah untuk mendapatkan proper hijau. Ia berharap pembangunan di lingkungan hidup masih akan terus berkembang dengan baik. Semua pihak maupun sektor turut serta menjaga dan mendukung pemerintah di bidang lingkungan hidup. Kami memberikan penghargaan proper pada perusahaan-perusahaan kita yang bekerja di bidang industri, yang bisa menjaga kualitas lingkungan hidupnya. Sehingga misi dari pemerintah adalah kita terus menjaga kualitas daripada hidup kita, kemudian juga emisi gas rumah kaca, karbon, kemudian juga sumber-sumber air yang terus kita bangun dengan baik. Terima kasih telah menonton!